Intro Menutup tahun 2019, beberapa etnis dan sub-suku Dayak yang ada di Kecamatan Aeropas menggelar pawe beneka mengelilingi beberapa ruas jalan penghubung desa yang ada di Kecamatan Aeropas. Senin 30 Desember 2019 Rute pawe dimulai dari Desa Sukaria menuju Desa Membuluh Baru, Desa Bandasari, Desa Aeropas, Desa Sari Bekayas, Desa Harapan Baru, Desa Megarjaya dan kembali ke Desa Sukaria yang diikuti kurang lebih seribu peserta. Kegiatan pawe budaya resmi dilepas oleh Kecamatan Aeropas yang diwakili oleh Bapak Suparman, Ketua DAD Kecamatan Aeropas Bapak Sudirman dan Demung Adat Desa Sukaria Bapak Cumut. Ketua DAD Kecamatan Aeropas Bapak Cumut. Rute pawai dimulai dari Desa Sukaria menuju Desa Membuluh Baru, Desa Bandasari, Desa Aeropas, Desa Sari Bekayas, Desa Harapan Baru, Desa Megarjaya dan kembali ke Desa Sukaria yang diikuti kurang lebih seribu peserta. Terima kasih. Terima kasih. PEMBICARA 1 Beberapa rangkaian acara yang diprakarsai oleh Pemuda Batu Keling Desa Sukaria, Kecamatan Eropas Kabupaten Ketapang yang terkabung ke dalam Persatuan Pemuda Ketabung Menalau, terakhir dari kerinduan para kawula muda Batu Keling dengan segala keterbatasannya, untuk saling bergandingan tangan dalam membangun pikiran untuk perubahan, sebut Sio Leong Silvanus selaku Dewan Pembina Ketabung Menalau. Ya, posisi sekarang sedang berada di Membuluh Baru, SP1. Mengutip kata bijak Presiden Republik Indonesia keempat Abdul Rahman Wahid Gusdur menyebutkan, Tidak penting apapun agamamu dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah bertanya apa agamamu. Terinspirasi atas pesan inilah Sio Leong Silvanus mengatakan ia bersama Ketabung Menalau, berupaya merangkul seluruh pemuda dari berbagai sub-suku Dayak hingga etnis lain yang ada di Kecamatan Eropas. untuk menjalin kebersamaan. Rasa kekeluargaan dan gotong royong guna merajut kebenekaan dalam bingkai negara Satuan Republik Indonesia, NKRI Harga Mati. Ya, posisi sekarang saya mewartakan di perempatan Kecamatan Eropas. Memeriahkan seluruh rangkaian acara, peserta pawai berhenti di lapangan bola menua sekaling depan kantor camat Eropas untuk melaksanakan ritual adat dan beberapa pertunjukan kemampuan menahan sayatan senjata tajam kasus suku Dayak Mandau. Selamat menikmati. 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 Namun, pengunjung yang menyaksikan dijelaskan Sio Leong adalah upaya melestarikan dan menumbuh kembangkan budaya Dayak yang merupakan salah satu kekayaan budaya di Indonesia. Diharapkan selalu bisa bergandingan, rukun dengan budaya dari etis lain. Tidak mudah terprovokasi hingga menimbulkan kesekan yang tidak diinginkan. Ini sangat penting agar kesatuan dan persatuan senantiasa terjaga dengan baik. lebih berkembang dari ini maka kami butuh dukungan butuh partisipasi butuh doa baik dari kecamatan, desa dan semua stakeholder bahkan perusahaan-perusahaan kita betul-betul ingin semua orang yang kairah air pas memahami kebenekaan itu sendiri sehingga betul-betul terjalin kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong jadi tidak ada gesekan-gesekan ke depan kita harapkan usai pertunjukan peserta pawai melanjutkan perjalanan kembali ke desa sukaria guna menutup acara dan makan malam bersama semua rangkaian kegiatan terselenggara berkat dukungan dana dari swadaya masyarakat dan pelaku usaha di desa sukaria perusahaan tambang dan kelapa sawit total dana yang terhimpun kurang lebih 20.700.000 rupiah info kecamatan airupas iwan efendi mewartakan iwan efendi mewartakan